Hamas dan Brigade Al-Quds dilaporkan telah menewaskan dan melukai pasukan IDF pada Senin 7 Oktober 2024. Dikabarkan ketiganya terlibat bentrokan sengit dengan musuh dari jarak nol di wilayah Jabalia, Gaza. Mengutip Tribun News, pada 8 Oktober, bentrokan itu merupakan satu di antara upaya perlawanan menangkis invasi Israel yang berkelanjutan. Diketahui sekelompok ratusan perwira cadangan tingkat menengah yang dipimpin oleh mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional, Jorah Island telah mendorong evakuasi lengkap Gaza Utara dalam beberapa bulan terakhir untuk mencapai tekanan yang diinginkan pada Kepala Hamas Yahya Sinwar agar menyerah. Sehingga Brigade Al-Quds mengumumkan terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan unit infanter Israel yang berusaha menyusup ke area Blok 2 di Kem Jabalia. Sementara Brigade Al-Quds sayap bersenjata Hamas juga terlibat dalam bentrokan sengit dari jarak nol dengan pasukan musuh yang menembus bagian barat Kem Jabalia di jalur Gaza Utara. Menegaskan bahwa kedua upaya tangkisan perlawanan itu berhasil menewaskan dan melukai banyak dari pasukan Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!